Firsa Brody menghadirkan, 5 peluang online ini sering bikin lupa waktu dan pekerjaan. Tidak jarang, saat kita ingin memulai sesuatu, kita malah menunda pekerjaan tersebut hingga tanggal tertentu. Ini disebabkan oleh banyak hal seperti stresor, performance management yang buruk dan lain-lain. Tentunya saat menunda-nunda, seseorang menyiasatinya dengan berbagai cara, seperti bermain HP, membaca berita, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. 1. Browsing media sosial Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menunda-nunda. Tidak jarang seseorang menunda pekerjaan yang seharusnya segera dikerjakan dan memilih menggunakan internet daripada mengerjakannya. Misalnya, ketika seorang mahasiswa memutuskan untuk berselancar di jejaring sosial daripada mengerjakan tugas dosen, dan itu adalah sesuatu yang banyak kita lihat. Terlepas dari faktor mental manusia, sebagian besar media sosial saat ini dirancang untuk menjaga agar otak kita tetap terisi dengan dopamin sehingga otak kita merasa senang dan tidak sadar bahwa kita menghabiskan seluruh waktu kita di depan layar HP. 2. Chatting Selain browsing media sosial, kita sering menghabiskan banyak waktu untuk menjawab chat yang tidak ada artinya. Tidak jarang kami menunda pekerjaan hanya untuk mengobrol. Beberapa orang bahkan dapat diklasifikasikan sebagai gangguan SMS kompulsif yang merupakan kecanduan interaksi media sosial. Ketika seseorang pernah mengalami kompulsif mereka cenderung ragu lebih jauh. 3. Telusuri toko online Banyak alasan mengapa seseorang lebih memilih untuk membeli secara online, mulai dari kemudahan proses yang ditawarkan, banyaknya jenis produk yang ditawarkan, ketersediaan dan pengiriman barang yang tidak tersedia di kota asal. Beberapa orang juga membuka aplikasi belanja online untuk mendapatkan informasi. Ada yang ragu-ragu di depan layar ponsel karena tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya ketika seseorang ingin membeli handphone sesuai dengan budget tertentu. Biasanya orang akan mencari handphone dengan spesifikasi tertinggi sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Atau ketika seseorang ingin membeli baju baru. Seringkali mereka menghabiskan waktu hanya untuk meriset motif, ukuran, harga hingga menemukan yang benar-benar cocok untuknya. Jarang sekali seseorang bahkan tidak menemukan objek yang sesuai dengan keinginannya. Empat, mainkan game. Bermain tentu saja mengasihkan, bermain sangat menyenangkan sehingga Anda bisa melupakan waktu dan pekerjaan. Game selalu dianggap sebagai penyebab utama penundaan. Biomed Central melakukan survei terhadap 500 peserta yang hasilnya menunjukkan bahwa bermain bukanlah alasan utama penundaan. Bermain hanyalah salah satu cara orang-orang ini menghilangkan stres dan melarikan diri dari kenyataan. Karena game dapat memberikan kepuasan dan umpan balik secara instan, sehingga seseorang yang bermain dapat melupakan semua masalahnya, meskipun hanya sesaat. 5. Baca blog dan berita Membaca adalah jendela dunia, kata-kata ini benar adanya, karena membaca dapat memperluas wawasan, apapun jenis buku yang Anda baca. Namun ada kalanya membaca menjadi kegiatan yang negatif. Seseorang malah menghabiskan waktu yang seharusnya dihabiskan untuk membaca. Artinya, membaca justru menjadi proses yang tertunda. Pada umumnya, orang yang suka menunda-nunda cenderung meremehkan dirinya sendiri, menganggap dirinya tidak kompeten. Sehingga lebih suka meneliti sesuatu, baik itu buku atau artikel di internet, dan takut untuk langsung mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dan kau, apakah Anda sering melakukan kegiatan di atas dan sering lupa waktu dan pekerjaan? Coba cari tahu mengapa Anda menunda-nunda, apakah pekerjaan terlalu berat untuk Anda, atau jika Anda memiliki masalah kesehatan mental. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like and comment. Sampai jumpa.